Intro Luar biasa membeludak Jamaah sholat jumat di Kemenhan Prabowo diteriaki presiden lebih meriah dari sambutan presiden yang satunya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaksanakan sholat jumat perdana di Masjid Attaqwa Kementerian Pertahanan ia tampak sholat mengenakan setelan baju koko putih celana hitam lengkap dengan peci warna hitam Usai sholat jumat Prabowo memberikan santunan kepada para anak yatim dari pondok pesantren Nurul Ibat Lubang Buaya Jakarta Timur setidaknya Prabowo memberikan santunan kepada 40 anak yatim tersebut setelah membagikan santunan Prabowo tampak terburu-buru keluar dari masjid saya mau ke istana ujarnya singkat di Masjid Attaqwa Jumat 25 Oktober 2019 Jamaah sangat membeludak suasananya seperti masa-masa pilpres Prabowo hampir tidak bisa keluar ketika melangkah keluar dari masjid Prabowo mulai didesaki masa bahkan ada dari mereka yang terang-terangan mengaku memilih Prabowo saya pendukung bapak pak kata salah seorang dari antara kerumunan tersebut Allahu Akbar selamat jalan presiden ujar orang lainnya Jakarta Timur ... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga amanah. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah. Komentar pemilik akun Instagram. Berpekan baru. Masya Allah. Gagah sekali Jenderal. Selamat bertugas. Semoga Allah ridau sama Bapak. Tulis Ica Paulina. Di luar komentar netizen, peneliti sosok Jokowi-Dodo Jokowi, Andi Zulkarnain menilai penunjukan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Menhan lebih besar masalahat ketimbang mudaratnya. Potensi mudarat itu tetap ada, tetapi masalahat Prabowo masuk kabinet saat ini jauh lebih besar. Pujal Zulkarnain seperti dikutip di dari antara. Menurut Zulkarnain, fakta sosial politik saat ini tentang perpecahan di antara anak bangsa, saling curiga, nyinyir, dan lain-lain adalah hal yang harus Jokowi selesaikan lebih dulu di tahap awal pasca pelantikan sebagai presiden. Dosen ilmu politik di Universitas Kristen Indonesia itu menganggap wenang Menhan juga terbatas dengan adanya sistem presidensial. Jokowi punya wenang yang cukup besar termasuk untuk menertibkan pihak yang tidak sesuai komitmen, ujar Zulkarnain. Jangan ragukan kehadiran Prabowo di kubu Jokowi. Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo akan semakin kuat dengan kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mempercayakan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Kehadiran Prabowo di kubu Jokowi jangan jadi antipati. Justru Prabowo akan semakin memperkuat Jokowi dalam mengawal bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kata Direktur Data dan Analisa Lembaga Kajian dan Advokasi Litas Masyarakat Lekas, Usman Al-Khair, Jumat 25 Oktober 2019. Menurut Usman, Prabowo mempunyai loyalitas yang tuntas terhadap rakyat Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Jadi jika arah bangsa ini menuju kepada cita-cita pendiri bangsa menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, maka komitmen Prabowo tidak perlu diragukan lagi. Jadi Jokowi akan semakin gemilang dirampingi menhan seperti Prabowo tuturnya. Adanya pro dan kontra terkait masuknya Prabowo dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edy Prabowo ke dalam Kabinet Jokowi Maruf adalah hal yang sangat wajar. Namun akan terjawab dengan berjalannya waktu yang dibuktikan dengan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Soal pro dan kontra di media sosial adalah hal yang wajar, namun akan terjawab nantinya dengan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, bungkas Usman. Sebelumnya Prabowo mengatakan saya akan sekuat tenaga lanjutkan apa yang sudah dirintis. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjanji akan meneruskan kerja pendahulunya Tiamisatriang Kudu yang belum terselesaikan. Saya akan sekuat tenaga melanjutkan apa yang sudah dirintis untuk mencari terobosan baru, kata Prabowo saat memberikan sambutan di Gedung Ahana Sution Komplek Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Kamis 24 Oktober 2019. Prabowo menambahkan dirinya telah diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk dapat menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa. Tak hanya itu, dia juga berkomitmen untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia TNI. Tugas yang diberikan Presiden ke saya adalah untuk ikut membantu memperkuat TNI, supaya kita semuanya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Tegasnya, Prabowo juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Ria Mijat, serta para tamu undangan yang hadir, termasuk Panglima TNI Marskal TNI, Hadi Cahyanto. Terima kasih Pak Ria Mijat, Panglima dan Kepala Staff karena menuangkan waktu menyembut saya, tutupnya dalam acara sirtijab tersebut, turut hadir mantan Menhan era Presiden Soeharto, Tri Sutrisno, Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto, Kasar Jenderal TNI Andika Prakasa, KSAL, Laksamana TNI Siwi Sukma Aji, KSAU Marskal TNI Yuyu Sutrisno. Kemudian hadir juga Menkomopol Hukam Mahfud MD, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Sugiono dan Adi Kandung Prabowo, Hasim Joyohadi Kusumo. Kejadian unik, Kodaruvoh, angin tiba-tiba bertiup mengibarkan bendera saat Prabowo memberi hormat. Kodaruvoh, angin bertiup pun sesuai dengan kehendaknya. Dalam Islam tidak ada yang namanya kebetulan, semuanya Kodaruvoh. Kejadian saat upacara serah terima jabatan Menhan, Kamis 24 Oktober 2019. Bendera yang awalnya berkibar, biasa saja seakan menerima penghormatan dari Jenderal Bintang Tiga itu, menyambutnya dengan kibaran yang sempurna. Angin datang tepat pada waktunya. Semoga amanah Bapak Menhan Rasa Presiden selamat bekerja dan kembalikan kedaulatan bangsa. Kemarin Pak Presiden sudah memberikan mewulang mutlak kepada Anda untuk menjaga kedaulatan bangsa ini karena Anda lebih paham daripada beliau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!